Ingat gak lo dengan Okto Maniani? Okto Maniani mulai dikenal ketika Alfred Riedel memasukkan namanya di squad tim nasional Indonesia di Piala FF 2010. Pemain bertubuh mungil itu saat itu usianya masih 20 tahun dan aksi-aksinya di sisi saya penyerangan Indonesia terbukti merepotkan pertahanan lawan. Okto tercatat pernah memperkuat klub besar di Indonesia antara lain Sriwijaya FC pada musim 2010-2011, Barito Putra 2013. Selain itu, pemain yang juga berkiprah di politik dengan bergabung ke Partai Glora Indonesia juga sempat bermain untuk PSMS Medan dan Persiba Balikpapan. Bertahun-tahun, Okto tak terdengar. Ia dikabarkan sempat memperkuat klub-klub gurem atau klub-klub kecil seperti Perserang Serang, Persewar Waropen, bahkan dalam beberapa kesempatan ia kedapatan bermain di Liga Antarkampung alias Tarkam. Usia Okto sesungguhnya belum begitu tua, baru 31 tahun dan masih punya cukup waktu untuk kembali berumput di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Seperti halnya rekan seangkatannya Titus Bonai yang kini memperkuat PSIS Semarang. Kalau bermain apik, bukan tidak mungkin.